Nah kita bergeser ke hasil rekonstruksi tujuh pelakuan adegan dalam waktu tujuh setengah jam nih Pak Secara umum seperti apa nih penilaian dari tim kuasa hukum Yosua Adegan-adegan mana saja nih yang menjadi perhatian tim kuasa hukum Yosua Pak Yoratan Ya ini juga jadi pertanyaan-pertanyaan besar bagi kita semua Bukan hanya keluarga dan tim kuasa hukum Tetapi juga untuk masyarakat Jadi kita juga belum tahu ini sebetulnya Si sampulnya yang nembak langsung Atau berapa kali dia tembak Atau berada eliezer kan begitu Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya ambil sampul secara besar dari pemberitaan media Ternyata ada ketidakcocokan Hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh Sambo dan yang diperagakan oleh Barada E begitu mas Nah ini kan ada ketidakcocokan Justru kami sekarang jauh lebih percaya kepada Eliezer ketimbang Sambo Dan istrinya Nah kami takut ini rekonstruksi ini ada pencocok-cocokan Begitu juga dengan konfrontasi yang sedang berlangsung saat ini Jangan-jangan mau dibuat kecocokan-kecocokan ini Untuk manipulasi-manipulasi selanjutnya Kecocokan-kecocokan seperti apa Pak Yonatan? Ya kecocokan-kecocokan ini kan dari awal diskenariokan Untuk tembak-menebak Dan sepertinya masih ingin terus Mengatakan pelecehan seksual Kan begitu Jadi bagaimana skenario itu Sepertinya ada dugaan akan diarah-arahkan Supaya sampai ke arah situ Begitu loh mas Nah ini kan ketakutan-ketakutan kita semua mas Kekhawatiran-kekhawatiran kita Terima kasih